Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di video kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konflik superior untuk keycam Nikita versi 2.0 ya konflik yang satu ini sifatnya universal ya teman-teman jadi support di banyak device baik MediaTek maupun Snapdragon dan juga dia cocok untuk foto-foto baik di siang hari maupun malam hari seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu apk-nya ya buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download konfliknya saja untuk link-nya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman Oke di sini biar teman-teman paham akan saya uninstall dulu untuk apk-nya tersedia versi klon dan versi original ya di sini saya gunakan versi klon agar bisa menginstall lebih dari satu gcam Oke untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore folder konfliknya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfliknya dengan cara masuk ke menu setting Hai kemudian ke bawah menu konflik kemudian kita pilih save lalu kita save ini untuk membuat folder gcam konflik 7 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file konfliknya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download konfliknya linknya ada di deskripsi ya dan nanti untuk linknya di mediafire dalam format zip dan berpassword untuk passwordnya ada di dalam video ini makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya kalau sudah sudah di extract maka akan terdapat satu folder seperti ini ya konflik superior gcam Nikita 20 Baikim TV official kemudian di dalamnya terdapat enam konflik ya enam konflik dalam tiga format viewfinder ada jpeg UV dan juga auto silahkan disesuaikan dengan level kamera dua api di HP kalian kemudian nanti akan saya besertakan versi aux dan non-aux ya versi aux buat HP yang support ultrawide dan juga makro kemudian versi non-aux buat HP yang tidak support Oke kalau sudah ditentukan mana yang mau kalian pakai kemudian di copy ya di copy di sini saya gunakan yang versi aux UV karena device saya level kamera dua apinya ada di level 3 ya Redmi Note 10 kita copy ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder gcam Hai lalu konflik 7 dan kita paste disini selanjutnya silahkan dibuka lagi gcam nya kemudian lakukan restore konfliknya dengan cara tab dua kali jadi disini Hai kemudian pilih konfliknya ya ya superior kemudian kita restore oke untuk restore konfliknya sudah sukses ya teman-teman dan fitur-fiturnya di konflik kali ini ini ada aux len ada ultrawide nih yang gambar gunung ini untuk ultrawide lalu yang tengah ini untuk lensa utama dan yang gambar gunung ini untuk Hai lensa makro Hai Nah buat kalian yang mengalami crash ketika masuk di mode ultrawide kalian bisa settingnya ya masuk ke menu setting kemudian advance lalu kalian pilih Hai auxiliary kamera atau kamera tambahan dan mainkan kamera ID nya disini ya untuk tutorialnya sudah pernah saya buatkan di video sebelumnya silahkan di cek Hai Oke kalau memang benar-benar gak support silahkan kalian non-aktifkan semua atau kalian bisa pakai konflik yang no aux oke dan fitur-fiturnya disini ada net site atau mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi bisa 8 detik 16 detik dan maksimal di angka 32 detik Hai kalau kalian set paling lama 32 detik ini bisa Hai lebih lama ya untuk mode astrofotografi nya bisa sampai 10 menit maka saya biasanya gunakan yang delapan detik saja Hai lalu ada Google awb kemudian timer fokus dan juga rasio kemudian mode potretnya juga sudah support Hai ofestri touching atau mode cantik lalu ada mode kamera lalu video ya kemudian disini di sini di menu lainnya ada panorama photosphere slow motion timelapse dan juga playground nah untuk playground ini tidak include ya kalian harus download dan install secara terpisah untuk tutorialnya silahkan kalian cek di deskripsi tutorial menginstall menginstall Hai aplikasi playground ya oke dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman Hai Oke pengetesan pertama untuk mode potretnya terlebih dahulu ya teman-teman ini untuk foto candid Hai modelnya anak saya sendiri memang anak kecil jadi agak susah ya untuk motretnya harus nunggu momen yang pas Hai agak susah Hai iya Hai dapetnya begini tapi lumayan bagus ya kalau mau lebih cepat ya biar tidak menunggu proses kita bisa HDR nya pilih yang on saja ya jangan yang disempurnakan tapi kalian pilih yang tengah Hai maka prosesnya akan lebih cepat Hai nah seperti ini jadi cocok untuk foto Hai yang objek bergerak ya seperti anak lari kemudian anak yang gerak-gerak seperti ini itu cukup menggunakan Hai mode HDR ya hasilnya bagus ya bokehnya juga rapih Hai tidak ada yang bocor ya Hai seperti ini teman-teman Hai mantap Hai kemudian untuk selanjutnya kita coba objek makro ya Hai kita coba objek kecil Hai ini fokus otomatis terlebih dahulu Hai fokus auto ya kita coba lihat hasilnya seperti ini teman-teman Hai ini menggunakan fokus otomatis ya hai 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 kemudian selanjutnya kita coba fokus manual menggunakan mode makro Hai Nah untuk fokus manual saya sarankan HDR nya pilih yang on saja ya jangan yang disempurnakan biar prosesnya tidak terlalu lama hai 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 nah seperti ini hasilnya Hai lebih detail ya lebih detail ketika menggunakan mode manual hai 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 ini beberapa sampel shoot ya menggunakan mode manual hai 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 di beberapa kondisi hai 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 detailnya dapat Hai bokehnya juga rapi Hai seperti ini ya seperti yang terlihat di layar hai 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 lalu ini beberapa sampel untuk Hai foto di siang hari Hai dan ini untuk Hai ultrawide ya untuk lensa ultrawidenya Hai mantap Hai kemudian untuk selanjutnya Hai uji coba di mode malam hai 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 ini menggunakan mode biasa ya Hai bukan mode malam tapi kondisi di malam hari Hai hasilnya seperti ini Hai keren ya Hai dan ini beberapa sampel shoot yang lain hai 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 kemudian untuk objek manusia warna kulit pas ya tidak offer Hai ini beberapa contoh shootnya hai 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 kemudian yang terakhir kita akan tes untuk mode astrofotografinya saya menggunakan settingan seperti ini astrofotografi saya set ke 8 detik ya untuk hasil terbaik silahkan gunakan tripod ya teman-teman untuk foto mode astrofotografi jadi untuk astrofotografi jika timnya terlalu lama kalian tidak harus menunggu sampai habis ya kalian bisa stop ketika logo stopnya sudah muncul ya dan pastikan pada saat stop itu HPnya nggak goyang ya biar hasilnya lebih maksimal jadi agak pelan-pelan biar proses stopnya tidak sampai berketar ya dan seperti ini hasilnya mantap ya teman-teman ini percobaan di objek yang lain kita coba kita coba cepat aja ya coba langsung kita stop saja jadi untuk menyetopnya ditunggu sampai logo stopnya sudah muncul ya seperti ini nah ini baru kita stop ketika di stop dia akan false close tapi nggak masalah hasilnya masih tetap tersimpan seperti ini ya hasilnya teman-teman oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati